Intro Halo teman-teman semua, selamat datang di Mini Arts Nah, akhirnya muncul juga nih video pertamanya Seringkali kita kesulitan gimana sih cara menambahkan background atau ornament untuk painting kita Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menambah pohon, daun, bunga atau sejenisnya deh Seperti ini, ini, atau ini Nah, tapi terkadang kita masih sulit nih Gimana cara bikin pohon yang keliatannya tetap ada sisi kartunnya Tapi berdimensi dan tetap keliatan real Jadi di video kali ini aku bakal share tips-tipsnya Gimana sih bikin pohon yang tetap keren menggunakan watercolor Nah, yang dibutuhkan untuk menggambar pertama kali adalah yang pasti pensil dan penghapus Nah, jadi aku menggunakan biasanya tuh pensil 3H Karena pensil 3H itu nggak terlalu tebal Jadi bisa di cover lagi sama watercolernya Dan juga pensil 2B kali ini Karena supaya teman-teman keliatan di video gimana cara buat si pohonnya Dan penghapus kalau memang dibutuhkan Nah, jadi sebenarnya ketika membuat pohon itu Teman-teman bisa menggunakan bentuk dasar atau basic shape Kayak lingkaran, kotak, ataupun sekitiga Jadi kita gambar dulu ya Misalnya kita start dari bentuk lingkaran Kita buat si lingkarannya dulu Jadi nanti seterusnya kita akan membuat pohon menggunakan bentuk lingkaran Seperti kita bisa menggunakan si lingkaran biasa kayak gini Terus kita tambah batangnya Lalu kita bisa juga menambah si lingkarannya cuma satu Tapi kita bikin 3 biji Seperti begini Setelah itu kita bikin Kita tambah lagi si batangnya Nah, tumpukannya atau susunannya bisa macam-macam juga Kalau misalnya ini susunannya formasinya 1 dan 2 Kita bisa bikin bertumpuk 3 Seperti begini Jadi kita bikin Terus kita tambah si batangnya lagi Lalu nggak cuma tiga doang Kita bisa bikin lebih banyak lagi lingkaran Seperti Begini Lalu kita bikin outline-nya Lalu kita tambah si batangnya Nah, seperti itu Jadi dari satu basic shape aja Seperti lingkaran Kita bisa membuat banyak macam bentuk-bentuk pohonnya Oke Itu satu lingkaran Yang kedua ada kotak Kalau kotak, gimana caranya? Yang kotak misalnya kita bikin hanya kotaknya aja Tapi karena kotak sudutnya ini lancip Jadi kita harus agak buat agak tumpul Seperti ini Terus kita buat ini Jadi agak kotak itu kayak ini loh Kalau misalnya di taman-taman Ada yang udah dipangkas si pohonnya Kan ada yang bentuknya kotak kan? Nah, bisa ngegunain basic shape-nya kotak Lalu sama seperti yang di atas Kita tumpuk juga nih Misalnya si kotaknya Jadi kotaknya agak kaku sedikit gitu Eh, pohonnya agak kaku sedikit gitu Nah Seperti ini Lalu kita bisa bikin dia Posisinya berdiri seperti ini Lalu kita buat Matangnya Atau kita bisa juga buat Posisi tertidur Jadi begini Begini Oke Tadi sudah lingkaran Lalu sudah kotak Sekarang kita akan Menggunakan basic shape segitiga Seperti ini Gimana caranya? Ada yang memang bentuknya segitiga Seperti ini Biasanya kayak pohon-pohon pinus gitu ya Nah, jadi Kita bikin gini Atau kita bisa bikin Tumpuk tiga Seperti pohon Cemaran Jadi gitu Oke Lalu kita bisa bikin Saling bercermin kayak gini Nah, tapi kan ini sudutnya lancip juga nih Jadi kita harus agak bikin Melengkung gitu Nah Gini Atau teman-teman juga bisa kombinasikan Bentuk yang satu sama bentuk yang lainnya Semisal kita bikin bentuk lingkaran kayak gini Terus kita tambah bentuk segitiga disini Nah, jadi Bentuknya itu bulat di bawah merucing ke atas Nah Kita tambah Bentuknya yang lain Nah, jadi Ini dia basic shape Untuk membuat Pohon sederhana Kita pertama-tama Akan membuat Base layer-nya dulu Oke Jadi Kita ambil Kita campur dulu Warna Biru dan Kuningnya Terus Kita pulas Ini Pohon yang Dari shape Bulat Oke Nah Selagi masih besar seperti ini Biasanya kita bisa tambah Kita charge Biar lagi charge warna lagi Misalnya Di daerah sini Tua Lalu disini Terus Kalau misalnya Anda sinar-sinar Yang lebih terang Di area sini sama sini Dan mau ditambah warna kuning Disi juga Jadi Seperti ini Jadi disini Warna kuning Ini untuk basic Layernya dulu Nah Terus kita tunggu Sampai Kering Kalau misalnya Seandainya Teman-teman lagi Mau nambahin Layer kedua lagi Untuk Nambah shadow Dan bayangan Bisa juga Nah Tapi di teknik pertama kali ini Nanti aku akan menjelaskan tentang Gimana cara bikin Sejenis Apa Pattern gitu Yang Membuat Si Pohonnya Lebih keliatan Real lagi Jadi Teknik pertama ini Namanya Pointillist Atau sering disebut juga Pointillism Jadi kita akan menggunakan titik-titik untuk Membuat Bayangan si Pohonnya Nah Kita coba Penambahan teknik Pointillism Dengan mengambil warna yang Tua dulu ya Kita coba Tengok warna yang tua Nah Jadi warna tuanya bisa Dengan Menambah tadi Campuran Mix Biru Boning Dengan warna hitam Terus Bentar Oke Nah Jadi Bentuk Pointillism Itu Bentuk Ini Jadi kita Nitik-nitik Nitik gitu Tapi bentuknya Terus Nitik-titik Kelihatan gak ya Oke Oke Nah Kayak gitu Jadi Titik-titik Terus Kita ambil Misalnya warna yang beda Terus kita lanjutin Balik Jadi Jadi Untuk yang disini Kita akan tambah Si Titik-titik tuanya Ini Di daerah sini Dan yang Dot mudanya Itu di daerah sini Titik Dua-dua dulu Yang tua dulu disini Ikan Dua-dua dulu Dua-dua dulu Juga di uang Tidak Mulai Plihatlah Dua-dua juga Perhaya Tidak Dua-dua Dua-dua Sama lagi Terus pilih warna muda lagi Terus 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 bisa ambil kuas yang lebih kecil untuk menambahkan titik-titik yang lebih detail lagi Nah, jadi deh yang pohon pointy list ini Nah, selanjutnya kita akan bikin base layer untuk pohon kedua Kita coba warna yang berbeda Nah, sama kita juga bisa nambahkan shadow Nah, teknik kedua ini Kita menggunakan broken lines atau short lines Jadi, ganis pendek-pendek tapi putus-putus kayak gini Jadi, contohnya Jadi, kita bikinnya agak panjang-panjang gitu Eh, maaf, maksudnya lebih panjang daripada yang titik-titik Jadi, sedikit-sedikit kita buat ngasih tekstur ke si pohonnya Nah, jadi kita coba dari yang paling bawah Warna yang agak sedikit lebih tua Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Nah, jadi deh yang pakai broken lines Selanjutnya ada pohon terakhir yang pakai gabungan dua buah shape Yaitu lingkaran dan juga segitiga Kita buat base layer-nya dulu Terima kasih telah menonton! 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 seperti ini nah dimana kita tentuin dulu misalnya yang warna bawahnya itu apa biru terus eh sorry hijau terus kuning baru merah jadi kita startnya dari warna hijau terlebih dahulu setelah yang bagian sebelah kiri kita akan selamat menikmati selamat menikmati nah jadi deh semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa subscribe untuk tutorial dan juga video-video berikutnya thank you selamat menikmati terima kasih terima kasih